Assalamualaikum Wr Wb Namun sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan klik like jika kalian suka video ini terima kasih Suatu hari Rasulullah SAW hendak berbelanja dengan bekal uang 8 dirham Beliau ingin membeli pakaian dan peralatan rumah tangga Belum juga sampai di pasar, beliau melihat seorang wanita sedang menangis Mengapa kau menangis? Apakah kau sedang ditimpa musibah? Tanya Rasulullah Wanita itu mengatakan bahwa ia adalah seorang buddha Ia menangis karena kehilangan uang 2 dirham dan takut akan dipukuli majikannya Maka Rasulullah SAW mengeluarkan 2 dirham dan memberikan kepada buddha wanita itu Kini uang beliau tinggal 6 dirham lagi Rasulullah SAW bergegas membeli gamis pakaian kesukaannya Namun saat mau beranjak pulang seorang lelaki tua berteriak Barang siapa memberiku pakaian Allah akan mendandaninya kelak Rasulullah SAW memperhatikan orang itu Ternyata benar Pakaiannya compang-camping, tak pantas lagi dipakai Maka beliau memberikan gamis yang baru dibelinya itu dengan sukarela kepadanya Rasulullah SAW pun meneruskan langkahnya hendak pulang Namun lagi-lagi beliau harus bersabat Kali ini buddha wanita tadi mendatanginya dan mengeluh bahwa ia takut pulang Ia khawatir akan dihukum majikannya karena terlambat pulang Memang di masa itu seorang buddha apalagi wanita tak ubahnya binatang Hukuman fisik sudah lazim diterima Dan Rasulullah SAW diutus Salah satunya untuk membela kaum tertindas Akhirnya beliau dengan senang hati mengantarkan buddha wanita itu ke rumah majikannya Sampai di rumah orang itu Rasulullah SAW mengucapkan salam Tetapi tidak ada yang menjawab Beliau kembali mengucap salam Baru pada kali ketiga penghuni rumah menjawabnya Tampaknya semua penghuni rumah adalah perempuan Kenapa salam pertama dan kedua ku tidak kalian jawab? Tanya Rasulullah Kami sengaja diam karena ingin didoakan olehmu wahai Rasulullah Dengan tiga kali salam Kemudian beliau menyerahkan buddha wanita itu kepada pemiliknya Dan menjelaskan persoalannya seraya berpesan Jika buddha wanita ini salah dan perlu dihukum Biarlah aku yang menerima hukumannya Mendengar penuturan Rasulullah SAW yang begitu tulus dan ikhlas Penghuni rumah terkesima dan terharu Ia berkata Buda ini sekarang bebas karena Allah Tentu saja Rasulullah SAW sangat senang mendengarnya Beliau bersyukur sambil berkata Tidak ada delapan dirham yang begitu besar berkahnya daripada delapan dirham ini Dengannya Allah telah memberi rasa aman kepada orang Yang ketakutan Memberi pakaian orang yang telanjang Dan membebaskan seorang buddha Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!